Oke ketemu lagi sama Filosofi Gitar Kali ini saya mau sharing gimana caranya nyetem khusus pemula Walaupun sekarang nyetem gitar itu banyak alat bantunya ya Di antaranya tuner digital yang di clip, di jepit Atau yang plug in, atau yang sudah ada di preamp gitarnya Atau yang ada di aplikasi-aplikasi handphone Tapi yang saya mau share kali ini gimana kalau kita mau nyetem gitar tanpa alat itu semua Bagi pemula, hampir semua pemula belajar awalnya nyetem itu dengan teknik seperti ini Teknik seperti ini banyak orang bilang itu 54, 55, 55 Maksudnya apa? Jadi yang kita samakan nanti akan ada penyamaan ada di fret 5 dan di fret 4 Nanti saya jelasin lebih detailnya sebelumnya Gitar ini dalam kondisi tidak nyetem ya Males ya Nah, kalau kalian gak punya tuner Gak punya aplikasi tuner gimana cara mengetahuinnya nanti Yang paling pertama kalau mau pakai cara ini Tentuin dulu Senar satunya mau sebatas apa Nadanya setinggi apa E nya Senar satunya kalau saya ini pakai E tuning standard ya Nah, kalau kalian nanti nentuinnya gimana kalau gak bisa Nentuin E tuning standard Ya senyamannya kalian aja misalkan Sudah dicoba, oh ini nyaman nih Atau Oh ini terlalu kendor, suaranya gak enak, masih kencangin lagi Senyamannya kalian Nah, senar satu ini nantinya dijadikan patokan untuk E nya Nah, terus kita lanjut ke senar 2 nya Nah, kenapa dibilang 5-4, 5-5 5 di fret 5 di fret 5 untuk senar 2 Kita tekan seperti ini Nah, ini kan nada E harusnya Artinya nada sama dengan senar nomor 1 E juga Nah, kalau ini kan berarti gak nyetem Gak sama Gimana caranya Kita geser aja jari kita Kesini gak sama juga Kesini gak jaman juga Kesini gak sama juga Oh, berarti kurang tinggi Kalau kurang tinggi gesernya kesini Nah Nah Berarti Kalau dia Mengarahnya ke fret 12 Berarti Dia harus dikencangin Beda kalau disini posisinya Samanya Berarti dia harus dikendorin Karena berhubung kali ini ada disini Nah, ini kan samanya disini Berarti harus dikencangin Pelan-pelan Gak sampai putus senaranya Coba lagi Nah, sekarang udah naik kesini Harusnya kan disini Di 5 Berarti masih kurang lagi Masih kurang lagi Masih kurang lagi Nah, ini udah sama Senar 1-nya E Senar 2-nya B Atau di 5 sama dengan senar 1 Soalnya E 2-nya Lanjut ke senar 3 Nah Ini seharusnya Karena kita pakai rumusnya 5-4 Artinya senar 3 di fret 4 Harusnya posisi samanya disini Khusus senar 3 Dia di fret nomor 4 Kalau mau lebih mudah Ngitungnya gitu aja Ini kan yang sama di senar 5 Berarti apa harusnya Harus dikencangin Masih kurang Masih kurang Nah, ini udah sama Jadi senar 1 dan 2 sudah sama 2 dan 3 sudah sama Lihat ke senar 4 Nah, berarti harus dikencangin Masih kurang Nah, ini udah sama ya Lanjut ke senar 5 Dengan metode yang sama Masih di fret 5 Jadi intinya Yang di fret 4 itu cuma senar 3 Kalau mau nyawain dengan senar 2 Jadi senar 5 ya sekarang ya Nah, kalau dia posisinya Karena mengarah ke fret yang lebih kecil Disini fret 3 Berarti dia harus dikendori Nah, ini langsung ketemu saatnya Lanjut ke senar 6 Sama Berarti dia harus dikendori Baru dicek pakai chord Udah tuning atau belum Kalau masih belum tuning Kita lakukan lagi Ulang terus Karena biasanya senar baru Masih berubah-ubah Oke ya Kayak gitu aja caranya Cara simpelnya Jadi kalau Kalau kalian yang harus dikendori Itu cuma 5, 4, 5, 5, 5 Jadi setiap menyamakan senar itu Di fret 5 Kecuali Senar nomor 3 Terhadap senar nomor 2 Dia adanya di fret nomor 4 Kenapa disebut rumus 5, 4, 5, 5, 5, 5 Atau kalau kalian gampangnya itu Cara gampang ingatnya Pokoknya kalau mau nyamain senar Senar 3 nya itu Kalau mau disamain ke senar 2 ya Senar 3 nya itu Adanya di fret 4 Bukan di fret 5 Selebihnya di fret 5 semua Kalau mau nyamain senar Itu aja ya Nanti kalau ada pertanyaan Boleh Tanya di komen Atau Di sharing Kalau suka Kalau di like Kalau suka Di like Di subscribe Channel youtube ini Biar nanti kita bisa Sampaikan tips-tips yang lain Itu aja yang semua Sampaikan Mudah-mudahan Nanti ada tips-tips selanjutnya Terima kasih